Kita ke berita olahraga. Guna menjaring bibit karateka muda, pengurus cabang Lembaga Karatedo Indonesia atau Lemkari Banjarmasin menggelar kejuaraan Lemkari Championship kelima di Agra Madani Residen Kabupaten Batola akhir pekan lalu. 380 karateka pun bersaing di acang ini. Sebanyak 380 karateka dari Lembaga Karatedo Indonesia atau Lemkari Banjarmasin menggelar kejuaraan bertajuk Lemkari Championship kelima di Agra Madani Residen Kabupaten Batola akhir pekan lalu. Ajang ini sendiri bertujuan menjaring bibit muda karateka berbakat dari Lemkari di kota Seribu Sungai untuk dibina. Meski sempat terhenti beberapa tahun karena pandemi, antusias peserta mengikuti ajang ini justru melebihi ekspektasi penyelenggara. Antusias peserta sangat-sangat luar biasa. Karena mungkin karena siampuan ini sudah terlalu terhenti karena pandemi kemarin, dan dengan diadakannya lagi ikat yang lima, mereka sangat bersemangat menyambut cara kejuaraan. Untuk peserta kurang lebihnya sekitar 380-an sekitar itu. Wah ini adalah salah satu kita mencari bibit-bibit. Bibit-bibit sungguh sekaligus evaluasi selama ini. Mereka lakukan sejauh mana kemajuan mereka di dalam hal menjadikan akib kita yang berpotensia. Dan Alhamdulillah kita berjalan panjang. Harapan kita juga kegiatan ini akan mendapatkan hasil. Juara-juara nanti akan terus kita bina untuk ke ipad yang lebih tinggi lagi. Kegiatan yang bertajuk selama dua hari ini mempertandingkan kategori festival untuk SD, SMP, dan SMA. Dari kata dan komite. Sementara untuk turnamen berlaku bagi kelas usia dini, prapemula, pemula, kadet, dan junior. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.